Hai jadi di videoku sebelumnya ada beberapa yang nanya Bang gimana cara untuk menghubungkan voice changer kita itu tadi ke discord atau mungkin kalau kalian mau masukin ke Zoom dan sebagainya itu juga bisa guys seharusnya ini jadi satu bagian di video sebelumnya cuman aku lupa untuk ngejelasin ke kalian ya jadi caranya itu kalian pertama harus menginstal ini dulu VB virtual double cable ini jadi kalian kalau pakai Windows kalian klik download yang ini terus setelah terdownload itu kalian bisa ekstrak nanti hasil ekstraknya kurang lebih kelihatannya akan kayak gini kalau kalian Windows 64bit kalian bisa klik yang setup x64 kalau 32bit yang di bawah ya nanti tinggal kalian install setelah kalian install nanti itu akan muncul ini ya jadi di audio input dan output kalian akan muncul seperti ini ada kebel output VB audio virtual cable terus untuk audio outputnya juga sama ada VB audio virtual cable nah terus caranya itu jadi untuk audio inputnya itu tetap mic kalian mic apapun yang kalian gunakan terus untuk audio outputnya itu kalian ganti ke kabel input VB audio virtual cable ini jadi ini semacam kabel kabel virtual jadi hasil outputnya kita alirkan ke kabel virtual yang disebut VB audio virtual cable ini jadi kita alirkan ke dalam kabel outputnya kita colokkan ke dalam kabel di alirkan melalui kabel terus di discord kalian itu kalian bisa ke setting terus kalian ke voice and video nah disini sebentar jadi disini untuk input device nya kalian ganti ke kabel output VB audio virtual cable jadi output dari voice changer itu tadi akan dialirkan melalui kabel terus masuk ke dalam mic di discord kalian atau mic di zoom kalian sama ya kalau kalian di zoom ya udah pilih pokoknya kabel output VB audio virtual cable ini dimanapun kalian ingin menggunakan mic kalian ini kalian klik nah terus kita coba start untuk ininya ya voice changernya ini aku upload dulu untuk show nya oke pertama coba kita tes untuk ini ya di default speaker ku tes 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 oke belum keluar tes 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 testing testing tes 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 udah bisa jadi emang terkadang dia perlu kayak pemanasan dulu tapi kalau udah sempat jalan sekali seharusnya sekarang kalau aku klik start lagi nih langsung bisa tes 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 lalu semuanya ", oke oke sekarang namun oke karşoke pressed tadi kita coba ganti ke VB cable input ini tes 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 tension nah disini emang kalian gak akan denger suaranya cuman Anda disini kalau kita udah milih cable output ini kan tes 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 Halo semuanya Halo semuanya Nah jadi Ini kan aku cek nih Apa suara yang Masuk di mic kita Itu kan udah masuk di discord Jadi kalian tinggal Masuk aja ke Voice channel discord kalian ya kan Misal disini aku masuk ke serverku sendiri Di bagian Collab gitu Tes 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 Itu kan nyala hijau-hijau ya Halo semuanya Nah itu udah Suara voice changernya udah nyala ya guys Itu bisa kita cek lagi disini Halo semuanya Halo semuanya Salam kenal Nah itu kurang lebih kayak gitu guys Itu sama juga Kalau kalian mau pakai di Platform-platform lain Kayak zoom, google meet dan sebagainya Dimanapun kalian mau menggunakan Mic kalian Mungkin sekian aja Bentar doang Untuk tutorial kali ini Thank you semuanya Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Jangan lupa di like Share dan juga subscribe Thank you